Apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan, Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu tidak bersama dalam koalisi ini, nggak jalan. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kelihatan di sini, AHY kelihatan sangat panik ya. Bahkan menyebut kalau tiga parpol koalisi tersebut salah satunya saja tidak mengingat koalisi tersebut. Pasti koalisi akan gagal. Misal dibalik ketika AHY batal koalisi di koalisi perubahan. Lalu Nasdem mencari opsi, yaitu akan membuka peluang partai-partai lain untuk masuk ke dalam koalisi perubahan. Nah, bagaimana kalau dibalik semacam itu? Yang memang sih butuh 20% presidensial result-nya. Tetapi kan masih banyak opsi, masih banyak plan A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Walaupun tidak bersama dengan demokrat, pasti juga ada opsi-opsi lainnya. Di sini AHY terlalu pedelah. Jika tidak bersama demokrat, koalisi itu tidak akan berjalan. Menurut saya sangat pede sekali. Bahkan di sini juga Ruth Sitompul mengomentari, yaitu dari sebuah artikel. Yaitu AHY tebar ancaman jika tidak mengusungnya sebagai cawapres. Anis tidak akan jadi capres. Dari komentar Ruth Sitompul ini, Haha, benar, bakal calon terus dong. Mau jadi presiden RI tahapannya harus jadi calon dulu. Jadi apa yang aku katakan benar, bakal calon sampai beli pres selesai. Sudah, itu hangun gabing bungkus. Merdeka. Ini bahkan juga dikomentari oleh aku, Atika Faya. Kali ini aku dukung AHY. Banyak lembaga survei merilis posisi demokrat menyalip kolkar. Jangan mau diperalat Nasdem dan PKS. Partemu besar. Masa cuma jadi pelengkap. Kamu harus jadi cawapres, mas. Kalau tidak, mending gak usah koalisi. Yang mending ini memang sangat susah sekali ya. Antara memaksa, yaitu AHY menjadi pendamping Anis Baswedan. Dan atau opsi lainnya yaitu koalisi bubar. Atau bahkan AHY, yaitu demokrat tetap koalisi perubahan. Walaupun tidak mencalonkan AHY mendamping Anis Baswedan. Ini sungguh opsi yang sangat-sangat sulit sekali. Apalagi AHY juga masuk survei bursa Pilpres 2024. Dan juga elektabilitasnya juga tidak kalah lah dibandingkan dengan calon-calon kandidat lainnya. Jadi di sini memang AHY bisa dikatakan memaksa lah. Yaitu untuk menjadi pendamping Anis Baswedan. Bahkan dari berita ini. Dari suara.com yaitu banyak persyaratan. Nasdem bakal cari alternatif lain. Penjajakan koalisi di luar PKS dan Demokrat. Kalau kejadiannya demikian. Bagaimana AHY dan Demokrat ya? Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali. Menyampaikan bahwa pihaknya bakal menyiapkan alternatif untuk penjajakan koalisi. Pendukung Anis Baswedan maju di Pilpres 2024. Nasdem membuka potensi penjajakan koalisi di luar PKS dan Demokrat. Alternatif itu kata Ali. Bakal dilakukan jika dalam penjajakan koalisi sebelumnya terlalu banyak persyaratan yang tak terpenuhi. Itu yang sebenarnya Nasdem melihat. Ketika kemudian ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi. Tentunya kita harus punya alternatif-alternatif. Kata Ali kepada wartawan pada 24 Januari 2023. Menurutnya dalam waktu dekat bakal ada kabar langkah Nasdem menjajaki kemungkinan alternatif lain. Dengan membuka komunikasi dengan partai tertentu. Kalau dari berita ini ya. Yaitu bisa jadilah Nasdem akan mencari koalisi dari partai lainnya. Yaitu di luar PKS dan juga Demokrat. Ya karena apa? Karena memang dari PKS menginginkan akhir menjadi pendamping Anis Baswedan. Dan bahkan AHI juga ngotot pengen menjadi pendamping Anis Baswedan. Makanya dengan persyaratan tersebut. Nasdem ya lebih baik mencari alternatif lain. Dan mulai penjajakan koalisi di luar PKS dan juga Demokrat. Bahkan juga ada berita yang menyebut ini. Yaitu Nasdem tantang AHI. Tetap bersedia dukung Anis kalau tak jadi cawapres. Nah ini merupakan serangan balik ya dari Nasdem. Nah kira-kira Demokrat akan tetap berkoalisi walaupun AHI tidak menjadi cawapres dari Anis Baswedan? Ya menurut saya sih itu pilihan yang sangat sulit sekali. Bagi AHI yang sangat kepingin sekali menjadi cawapres dari Anis Baswedan. Padahal juga sudah turun kelas loh. Jadi cawapres sekarang menjadi cawapres. Tetapi jadi cawapres saja sangat susah sekali. Di sini Partai Nasdem mempertanyakan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung Anis Baswedan sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Amat Ali mempertanyakan. Apakah Partai Bintang Mersi itu masih bersedia mendukung Anis seandainya Ketua Umum Demokrat Agus Haritimurti Widoyono tadi pilih sebagai calon wakil presiden? Pertanyaannya kalau tidak dengan itu AHI apakah mau tetap dukung Anis? Kata Ali kepada wartawan pada selasa 24 Januari 2023. Jadi memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Yaitu berkoalisi terus mendaftarkan cawapres dan cawapresnya di KPU pada bulan Oktober mendatang. Ternyata tidak mudah sekali. Butuh persyaratan-persyaratan dan butuh komitmen-komitmen yang kuat. Ya semoga sajalah pada tahun 2024 besok siapapun itu presidennya ya semoga bisa membawa Indonesia lebih maju dan bisa membawa masyarakat lebih sejahtera. Untuk belengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Koalisi berubahan hingga gini tidak kunjung dideklarasikan. Dukungan mereka terhadap bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem Anis Baswedan. Beredar isu adanya koalisi yang dijajagi oleh Demokrat Nasdem dan PKS itu tak kunjung mencapai kata sepakat terkait nama yang akan mendampingi Anis. Banyak yang menduga-duga Demokrat harga mati mengusulkan Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Udayono, untuk menjadi pasangan Anis Baswedan. Mengenai hal itu, AHY pun buka suara soal koalisi berubahan. Namun bukannya menjawab secara gamblang, AHY justru mengungkit pentingnya peran semua partai politik dalam koalisi berubahan. Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, tidak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Ujar AHY dilansir pada Selasa 24 Januari 2023. Juga pertanyaan yang sama, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, PKS, Demokrat, itu juga saling berpengaruh lanjutnya. Ia juga mengingatkan bahwa ketika parpol yang bergabung dalam koalisi, perubahan itu harus saling bekerja sama. Satu, saja partai menarik dukungannya. Maka Anies bakal gagal maju di Pilpres 2024. Karena dua parpol saja nggak jalan, Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu, tidak berjalan dalam koalisi ini. Ya, nggak jalan, ungkap AHY. Jadi, tidak perlu terlalu jauh berbicara. Karena satu di antara tiga tidak bersepakat. Tidak pada konsistusnya. Ya, tentu selalu ada opsi buat yang lainnya, ungkapnya. Lewat tanggapannya, AHY seolah menjeratkan ancaman Demokrat akan mundur dari koalisi. Jika dirinya batal mendampingi Anies. Namun AHY menegaskan, pihaknya masih serius dalam membentuk koalisi perubahan bersama kedua partai lainnya. Tapi, nggak mungkin kami nggak berpikir alternatif yang lain ketika ada satu atau dua elemen yang memaksakan dirinya. Ucap AHY. Bahkan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan bahwa pihaknya bakal menyiapkan alternatif untuk penjajakan koalisi pendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Nasdem membuka potensi menjajaki koalisi di luar PKS dan Demokrat. Alternatif itu, kata dia, bakal dilakukan jika dalam penjajakan koalisi sebelumnya terlalu banyak persyaratan yang tak bisa terpenuhi. Nah, itu yang sebenarnya Nasdem lihat. Ketika kemudian ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi. Tentunya kita harus punya alternatif-alternatif. Ujar Ali kepada wartawan pada Selasa 24 Januari 2023. Menurutnya, dalam waktu dekat bakal ada kabar, langkah Nasdem menjajaki kemungkinan alternatif lain dengan membuka komunikasi dari partai-partai tertentu. Kendati begitu, Ali Enggan membeberkan secara rinci soal partai mana dan alternatif apa yang akan dijajaki oleh Nasdem tersebut. Tunggu saja, dalam satu atau dua hari ini akan ada cerita. Ya, ada cerita. Bisa jadi kita mengambil langkah-langkah lain, ungkapnya.